Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu dengan ibu berjumpa kembali dalam belajaran mata pelajaran IPA tentang kalor dan perpindahannya ini merupakan bagian yang kedua dari pembicaraan tentang kalor dan perpindahannya sekarang kita masuk ke materi perpindahan kalor ya materi ini adalah materi pelajaran IPA kelas 7 pada semester ganjil ya Nah sekarang sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu dan persiapkan perlengkapan yang diperlukan seperti buku dan alat tulisnya kita mulai ya belajar bersama-sama ya perpindahan kalor perpindahan kalor ini bisa dikelompokkan menjadi tiga cara yaitu yang pertama adalah secara konduksi nah konduksi ini adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel dalam bahan tersebut contohnya bila sendok logam dicelupkan ke dalam air panas maka beberapa saat kemudian ujung sendok itu akan terasa panas seperti gambar yang ada di sini kalian juga bisa praktekkan tapi tolong minta bantuan kepada orang dewasa untuk mempersiapkan dan menuang air panasnya ke dalam gelas ya jadi kita tuang air ke dalam gelas lalu kita masukkan sendok logam nah kemudian teka pegang ujung sendoknya beberapa saat kemudian ujung sendoknya ini akan terasa panas nah inilah yang disebut dengan perpindahan kalor secara konduksi ya berikutnya jadi tidak ada perpindahan partikel-partikel sendok tetap hanya kalornya saja yang berpindah merambat ya lanjut ya berikutnya nah ini adalah contoh lain ya kita panaskan batang logam kemudian panas itu akan merambat sampai ke tangan nah kemampuan untuk menghantarkan panas suatu bahan ini disebut konduktivitas nah pada beberapa bahan konduktivitasnya itu berbeda-beda contohnya misalnya disini pada penggorengan ya ini penggorengan mengapa pegangan penggorengan atau serika ya itu juga menggunakan bahan bukan logam seperti kayu atau plastik ya kenapa ya karena kayu atau plastik itu bisa menahan panas karena panas itu tidak mau merambat atau susah untuk merambat ke bahan yang terbuat dari bahan kayu atau plastik nah kita lihat selanjutnya ini berdasarkan kemampuan bahan untuk menghantarkan panas ini dibedakan menjadi ada yang disebut dengan konduktor ini adalah bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas atau kalor dengan baik contohnya adalah timbal baja aluminium emas tembaga perak ya ini makin ke arah sini ya makin ke kanan ini kemampuan konduktivitasnya akan semakin tinggi ya kemudian isolator ini adalah bahan yang kurang baik atau tidak dapat menghantarkan panas contohnya adalah air bata kayu styrofoam udara atau ruang hampa nah ini juga makin ke kanan itu makin kurang baik ya dalam menghantarkan panas lanjut konveksi ini adalah cara yang kedua ya pada perpindahan kalor merupakan perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain bersama atau diikuti dengan gerak dari partikel-partikel bendanya contohnya ini kita panaskan air nah partikel-partikel yang sudah panas partikel air yang panas di atas di bawah maaf partikel yang panas kan yang duluan panas yang di bawah nah partikel-partikel air yang sudah panas ini akan membawa kalor atau panas itu ke atas jadi air itu naik ke atas nah ini akan mendesak air yang di atas yang suhunya lebih rendah untuk turun nah yang di bawah yang di bawah panas lagi maka dia akan bergerak ke atas yang di atas terdesak untuk turun ke bawah begitu seterusnya maka akan ada pergerakan air atau partikel di sini dengan memindahkan kalor dari bawah ke arah atas begitu ya sehingga lama-lama nanti akan merata panasnya ya lanjut nah ini contoh juga peristiwa konveksi yaitu terjadinya angin darat dan angin laut ya diperhatikan di sini ini yang pertama ini adalah angin laut yaitu angin yang berasal dari laut ke darat bagaimana bisa terjadi ini terjadi pada siang hari karena daratan lebih cepat panas daripada lautan maka udara di atas daratan akan ikut panas seperti tadi ya yang panas naik ke atas kemudian akan mendorong udara yang di atas yang dingin untuk ke bawah ke arah laut ya jadinya ini ke arah karena lautnya lebih dingin ya ke arah laut tapi terdorong terus untuk menuju ke darat lagi sehingga pada pagi sampai siang hari ini akan terjadi angin laut angin yang berasal dari laut ya sehingga akan terasa segar ya kemudian berikutnya pada malam hari ini di sebelah nah pada malam hari daratan lebih cepat tingin daripada lautan maka udara di atas lautan lebih hangat nah bergerak naik akhirnya naik kemudian ke arah mencari yang lebih rendah kan suhunya jadi ke arah darat nah kemudian akan menuju ke laut ya angin dari darat ini akan bergerak menuju ke laut inilah yang disebut dengan angin darat ini angin yang berasal dari daratan ya nah sampai disini bisa dipahami lanjut ya kita lihat lagi berikutnya yang ketiga ini adalah radiasi nah radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara contohnya adalah misalnya berada di dekat api unggun ini bisa merasakan panasnya antara api dengan kita ya yang duduk di sekitarnya tidak ada perantara yang membawa panas ini ya jadi tanpa perantara ada jarak disini ya tapi panasnya terasa panasnya sampai ke orang-orang atau anak-anak yang duduk di sekitar api unggun ini inilah radiasi contoh yang lain adalah pancaran sinar matahari atau panas matahari itu bisa sampai ke bumi melalui ruang hampa di luar angkasa itu kan hampa udara ya bisa sampai ke bumi sehingga bisa kita menjemur baju ya mengeringkan baju ini nah ini juga secara radiasi lanjut berikutnya nah makin panas benda makin panas benda dibandingkan dengan lingkungannya maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya jadi panas benda itu diberikan ke lingkungan makin rendah suhu benda makin besar pula kalor yang diterima oleh benda tersebut dari lingkungannya jadi benda ini akan yang lebih rendah ya suhunya akan menyerap panas atau kalor dari lingkungannya nah ini menjawab pertanyaan mengapa bila berkemah di tempat yang dingin akan lebih nyaman di dekat api unggun ya karena api unggun itu akan meradiasikan kalor ke kita yang berada di sekitar api unggun atau kita yang berikutnya makin luas permukaan benda yang panas maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya makin luas permukaan benda yang dingin maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya nah ini menjawab pertanyaan mengapa orang menuang kopi panas ke piring agar cepat dingin karena apa permukaannya akan menjadi lebih luas sehingga panas dari kopi itu akan diradiasikan ke lingkungannya sehingga akan menjadi lebih cepat dingin lanjut makin gelap benda yang terasa panas makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya nah kalau yang ini akan menjawab pertanyaan mengapa kalau pakai baju warna hitam saat panas atau siang hari yang terik itu terasa semakin panas kenapa iya karena warna hitam atau yang gelap yang lebih ditingin dari lingkungan itu akan menyerap lebih besar kalor dari lingkungannya jadi akan terasa semakin panas ya begitu kita lanjutkan nah ini adalah yang terakhir adalah berupa tugas simak baik-baik video ini sampai selesai selesai dan catat hal-hal yang penting ya kemudian untuk pertemuan yang akan datang kemungkinan itu sudah akan mulai ada latihan soal ya latihan soal sehingga pelajari baik-baik materi-materi yang sudah ibu berikan tentang bab kalor dan perpindahannya semoga nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas bisa ditanyakan kembali ke ibu ya melalui kolom komentar atau langsung dengan menggunakan WhatsApp ya ya sampai disini dulu terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati